Sahabatku dalam Tuhan, pujilah Tuhan atas segala keperkasaannya yang besar. Dia mengasihi, memberkati, dan menuntun di jalannya yang benar. Karena itu, mari siapkan waktu untuk beribadah, menyembah, dan memuji Tuhan dengan pujian. Di hidupku, ku ada sobat yang setia. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang selantiasa berjalan serta ku. Masa gelap dibuatnya terang curia, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak jelaskan jalan yang naik turun, rewan lemah dan gunung yang terjatuh. Sebab Tuhan, berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh, luar biasa pujian ini menguatkan dan memberkati kita. Kita akan baca dan renungkan firman. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapak, tuntunlah kami dengan kebenaranmu melalui firman yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Roh Tuhan, singkapkan kebenaran firman melalui hambamu dan semua yang mengikuti dimanapun berada, biar diberkati oleh Tuhan. Kedalam kuasamu, Bapak hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan mau disampaikan dari kitab kejadian pasal 39, ayat 1-4. Begini dikatakan, Adapun Yusuf telah dibawa ke musir, dan petifar seorang musir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah Tuhannya orang musir itu. Setelah dilihat oleh Tuhannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih Tuhannya, dan ia boleh melayani dia kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, Bagian firman ini menceritakan tentang kehidupan Yusuf yang telah dibawa ke musir oleh orang Ismail setelah mereka membeli Yusuf dari saudara-saudaranya dengan harga 20 sikal perak. Nanti dibaca di kejadian 37 ayat 28. Di Mesir, Yusuf dibeli oleh Potifar, Pegawai Istana Firaun, Kepala Pengawal Raja, Ayat 1. Yusuf tinggal dan bekerja di rumah Potifar sebagai seorang budak. Di sini, Yusuf mengalami perubahan status dari anak emas, anak kesayangan, anak papah, dengan mengenakan jubah maha indah. Kejadian 37 ayat 3 dan ayat 23. diganti dengan pakaian seorang budak. Sebagai seorang budak, ia harus rajin, harus bekerja keras. Sebagai seorang budak, hidupnya diatur dan ditentukan oleh Tuhannya. Namun luar biasa, Tuhan turut bekerja dalam hidupnya. Tuhanlah yang mengatur dan merancangkan hidupnya. Firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga semua yang dikerjakannya berhasil. Ayat 2. Hal ini dilihat, diakui, dan diimani oleh Potifar bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dan Tuhanlah yang membuat berhasil semua yang dikerjakannya. Ayat 3. Sungguh luar biasa, cara hidup, cara kerja, dan hasil kerja dari Yusuf, membuat Potifar yang tidak percaya Tuhan. Melihat dan mengakui bahwa keberhasilan Yusuf itu karena Tuhan. Hidupnya jadi saksi, jadi berita bagi orang lain. Sehingga Yusuf mendapat kasih dari Potifar. Mendapat kasih dari bahasa Ibrani, ayin. Artinya, merasa sayang, disayangi, menyenangkan hati, dipandang baik, berkenan, menunjukkan kualitas mental. Dan Yusuf sebagai seorang budak diberi kepercayaan, diberi kuasa untuk melayani Potifar dan segala milik Potifar diserahkan dalam kekuasaan Yusuf. Ayat 4. Menjadi pertanyaan, kenapa Potifar rela memberikan kuasa kepada Yusuf? Itu pertama karena Tuhan. Selanjutnya, karena Potifar percaya kepada Yusuf. Sebagai orang percaya, kita harus dapat dipercayai oleh siapapun. Suami dapat dipercayai oleh istri sebaliknya. Isteri dapat dipercayai oleh suami. Anak-anak dapat dipercayai oleh orang tua sebaliknya. Orang tua dapat dipercayai oleh anak-anak. Dan seterusnya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, hidup kita harus dapat dipercayai oleh semua orang. Selanjutnya, firman Tuhan beritahukan kepada kita bahwa kunci untuk berhasil, kunci untuk diberkati dalam segala pekerjaan adalah hidup ini harus disertai oleh Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan menyertai hidup kita? Kita harus jalani hidup sesuai dengan rencana dan panggilan Tuhan. Itulah yang dijalani oleh Yusuf. Yusuf berjalan dalam rencana Tuhan. Dan dia tetap tabah sabar. Tidak mengeluh, bersungut dalam menghadapi kepahitan hidup. Tidak membalas jahat dengan jahat. Dan dia memandang segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Nanti dibaca dalam kejadian 50 ayat 20. Sadar akan penyertaan Tuhan. Hidup ini harus jadi saksi. Jadi surat Kristus yang dapat dilihat, dibaca, dan diteladani oleh semua orang. Sehingga orang melihat bahwa Kristus bekerja dalam hidup ini. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapak. Firman telah diberitakan. Biar firmanmu berkuasa dan menguasai kami. Dimanapun saudara-saudara mengikuti pelayanan firman ini. Biar firmanmu memberi semangat, memberi kekuatan, dan memberi arah bagi kami. Sehingga yang lemah dikuatkan. Yang bimbang diteguhkan iman. Yang putus harap diberi harapan baru. Yang sakit disembuhkan. Dan dalam persoalan-persoalan hidup, kami mengalami kemenangan. Dan kami mohon biar engkau menyertai kami. Menyertai keluarga-keluarga kami. Sehingga apapun yang kami mekerjakan, diberkati dan sukses untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan menyertai, menolong, memberkati, dengan keberhasilan, kemujuran, kepada saudara, bersama keluarga. Kini dan selamanya. Amin. Trims.